Jelang pelaksanaan Sail Nias 2019, jalur penghubung antara Kabupaten Nias Barat dengan Gunung Sitoli rusak di beberapa titik. Pengendara kendaraan roda 4 atau roda 2 terpaksa melambatkan laju kendaraannya akibat kondisi jalan yang rusak. Salah seorang warga mengaku sebelumnya ada upaya perbaikan jalan, namun hasilnya kurang maksimal, sehingga kondisi jalan kembali rusak di sejumlah titik. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan. Demi suksesnya event Sail Nias 2019 yang akan mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Nias Barat dan Pulau Nias. Memperhatikan jalan dari Gunung Sitoli menuju Nias Barat, banyak sekali yang rusak. Jadi kami mohon kepada pemerintah untuk memperbaiki, apalagi bulan depan ini ada Sail Nias yang secara nasional dilaksanakan di Nias Barat dan dimohon kepada pemerintah untuk diperbaiki secepatnya. Ketua Panitia Sail Nias 2019 yang juga Sekretaris Daerah Kebupaten Nias Barat mengatakan akan menargetkan perbaikan jalan pehubung diperbaiki sebelum gelaran Sail Nias 2019. Kita harapkan ini selesai, kita dorong dan kita ingatkan pihak-pihak yang berperan dalam memperbaiki infrastruktur ini agar bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Minimal, akses ke Nias Barat ini bisa diakses dengan baik. Minimal ada penyisipan-penyisipan kepada jalan yang memang parah. Untuk event Sail Nias 2019 akan dipusatkan di Pantai Sirombu, Kecamatan Sirombu, Kebupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Sejumlah persiapan di lokasi masih dalam proses dan kendala yang sangat mendesak yakni akses penghubung dari Gunung Sitoli menuju ke Bupaten Nias Barat dalam kondisi rusak parah. Hendrik Jantohalawa, Kompas TV, Nias Barat, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!